Di tengah pandemi, tanaman obat asli Indonesia dibutuhkan bagi masyarakat karena kandungan tanaman obat seperti jahe merah, kunyit, dan lainnya membeli kekasiat yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Anggota DPD Provinsi Jawa Barat dalam reses 3 tahun sidang 2020-2021 menerima aspirasi masyarakat dari Kabupaten Bandung Barat yang membutuhkan bantuan dalam mengembangkan tanaman obat asli Indonesia tersebut. Tanaman asli Indonesia dikenal memiliki banyak khasiat, salah satunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Di tengah merebaknya pandemi COVID-19 saat ini, berbagai jenis tanaman obat asli Indonesia seperti kunyit, jahe merah, dan lainnya banyak diburu oleh masyarakat. Seperti halnya masyarakat desa Selacau, Kejahmatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang berharap adanya bantuan benih tanaman obat asli Indonesia ini. Hal tersebut diungkapkan anggota DPD Provinsi Jawa Barat, Edi Rusyandi, saat jaring aspirasi masyarakat dalam rangka reses 3 tahun sidang 2020-2021. Edi menambahkan seringkali kebutuhan untuk meningkatkan imunitas tubuh dipenuhi dari berbagai obat berbahan kimia, padahal tanaman obat asli Indonesia ini juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat. Edi pun menambahkan beragamnya tanaman obat yang dimiliki Indonesia sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan produk berbahan herbal yang semakin meningkat di masa pandemi. Ini bisa menjadi salah satu program yang diseriusi oleh pemerintah, baik itu pemerintah desa, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah provinsi untuk mengembangkan tanaman obat alami ini untuk diolah, kemudian dikembangkan untuk kebutuhan kesehatan warga masyarakat, sehingga kita tidak hanya berketergantungan dengan obat-obat berbahan kimia. Edi menekankan penggunaan tanaman obat di masa pandemi COVID-19 merupakan momentum emas untuk kembali mencari dan menggunakan rempah-rempah asli asal Indonesia. Humas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan